Hai semua Assalamualaikum Untuk menu inspirasi takjil untuk berbuka puasa hari ini Wildamam bikin es jeli cincau kurma susu Yuk langsung aja simak resepnya Pertama siapkan wadah atau panci Lalu masukkan 1 bungkus nutrijel cincau Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir Kemudian ini diaduk rata dulu Lalu tambahkan 700 ml air Dan kemudian ini kita aduk rata Lalu nyalakan api kompornya dengan api sedang saja Kemudian ini dimasak hingga mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Kita matikan api kompor lalu hilangkan uap panasnya Lalu bisa kita angkat dan pindahkan pada wadah Nah setelah kita pindahkan seperti ini Ini cincaunya kita diamkan hingga mengeras ya Selanjutnya kita siapkan alat juicer atau blender Lalu masukkan 100 gram kurma yang sudah dibuang bijinya Setelah itu tambahkan 1 gelas susu atau boleh diganti air ya Kemudian ini kita haluskan Nah setelah jus kurmanya halus seperti ini Kita sisihkan dulu ya Selanjutnya untuk cincau jeli yang sudah mengeras Ini wildamam potong dulu Kemudian ini akan kita serut Menggunakan alat serut seperti ini Atau boleh juga diparut Dengan parutan keju Atau bisa juga dipotong-potong ya Pokoknya sesuai selera Selanjutnya siapkan wadah besar Lalu masukkan cincau jeli yang sudah kita serut tadi Lalu tambahkan jus kurmanya Kemudian tambahkan juga 80 ml atau 2 sachet susu kental manis Atau sesuai selera Lalu tambahkan 500 ml susu UHT cair Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Boleh juga kalian tambahkan es batu Dan icip rasanya sesuaikan untuk rasa manisnya ya Selanjutnya bisa dikemas di dalam cup seperti ini Atau bisa juga menggunakan botol atau plastik Kemudian bisa diberi tutup pada cupnya Lalu bisa kita beri label atau stiker thank you Seperti ini Nah ini dia es jeli cincau susu kurmanya sudah jadi Ini siap kita sajikan Atau dijual untuk berbuka puasa nanti Oke selamat mencoba ya Jika suka videonya Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Thank you for watching Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax